Intro Ya pemirsa ketemu lagi di dapur saya Kali ini saya mau masak Rica-rica ikan tongkol ya Bahan-bahan diperlukan Ini ada Ikan tongkol yang Sudah dikukus ya Saya beli di pasar Sudah dipotong-potong lagi Ini 300 gram Dipotong-potong ada 15 bijil Ini sudah saya goreng Setengah matang Kalau menggoreng jangan terlalu kering Nanti keras Terus bumbu yang diperlukan ini Cabai keriting 10 Cabai rawitnya 10 Ini ada kunyit setengah jari aja Jahenya juga setengah jari Bawang merah 10 Tomat ukuran besar 1 Ini ada serai Kecil-kecil ya 2 Nanti ini dihaluskan semua Terus bumbu lainnya lagi Ini ada Ini kemangi 1 ikat Sudah saya petik Dan sudah saya cuci Daun bawang Ini daun jeruk ada 5 lembar Nanti ada serai kita keprek ya Kita masukin Ada kaldu jamur Gula Garam Cukupnya Oh iya Kalau Mau dicampur tahu boleh Kalau enggak mau juga enggak apa-apa Karena saya suka tahu Maka saya campur tahu Yang sudah digoreng Sekarang kita menghaluskan Bumbu ini dulu Ya ini Bumbu sudah dihaluskan ya Kita tumis dulu Bumbu ini Bumbu ini Tunggu sampai airnya agak menyusut ya Biar matang dulu Bumbunya Ini serai nya dimasukin Daun jeruk 5 lembar dimasukin Ya kita lanjutkan nanti Tunggu airnya menyusut Ini airnya sudah menyusut ya Ini tongkolnya saya masukin Sampai tanginya Sudah bisa dimasukin Kita kasih sedikit airnya Kita kasih sedikit airnya Saya tambahkan airnya Ya kita tunggu sampai Meresap Ikannya ya Bumbunya Ya ini Saatnya kita kasih ini ya Garam Gula Kalian jamur Kita aduk-aduk lagi Ini sudah bisa dihidangkan Sekarang kita masukkan ini Daun bawangnya Daun bawang sama Buna Tambangin Dari Banyak Dari 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 ya ini sudah bisa dihedangkan kompornya dimatikan saya siapkan piring saji ya inilah rica-rica tongkol kemangi selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe sub indo by broth3rmax